Tahun ini jadi tahun yang pas untuk generasi muda mengeksplorasi dan pamer bakat di media sosial. Pandemi bikin aktivitas kita jadi serba digital. Faktanya memang benar, banyak talenta-talenta yang lahir di masa ini. Nah, mungkin ada di antara kamu yang udah punya bakat dalam diri, tapi masih bingung gimana ya cara ngasahnya? Bersama 3 narasumber keren, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya memaksimalkan bakat yang ada. Karena yang kayak gini enaknya diobrolin. Bersama saya Tindara Sati, sudah hadir narasumber-narasumber keren hari ini dan pastinya menginspirasi nih buat teman-teman semua. Sudah hadir Najwa Sihab, founder dari Narasi. Hai Manana, apa kabar ya Mbak? Kabar baik Alhamdulillah. Aku sih agak deg-degan ya hari ini ya, karena aku dikelingan banyak sekali bakat-bakat. Termasuk yang ada di sebelah aku, sudah hadir ada Pramudia Azril Satria. Ini adalah pemenang bintang SMA 2020. Betul ya Azril ya? Iya betul. Kamu gimana kabarnya? Baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini emang dia kayaknya udah mulai muncul bakat-bakat public speaking-nya. Ya Mbak ya, bisa langsung lempar balik gitu. Narasumber keren kita juga yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Hai Mas Menteri. Halo, apa kabar? Makasih udah menghadirkan saya. Sehat Mas? Gimana Mas? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas aku mau langsung get to the point aja nih. Di sini sudah hadir Mas Menteri, Mbak Nana, Azril. Ini adalah orang-orang yang penuh bakat. Boleh gak sih diceritain mungkin dari Mbak Nana dulu? Waktu SMA. Ya kan? Masih seragam putih abu-abu. Ada gak sih bakat yang Mbak Nana nemuin waktu SMA? Aku tuh dari dulu seneng kalimat indah. Jadi aku tuh dari dulu suka baca dan selalu tertarik dengan untayan kata-kata indah. Dari dulu tuh aku suka baca puisi. Dan sebetulnya bukan hanya dari SMA sih. Aku ingin dari mulai SD, orangtuaku tuh selalu, kalau setiap kali ada lomba baca puisi, dari mulai tingkat RT sampai tingkat nasional, tuh pasti ibuku tuh yang paling selalu seneng nemenin aku untuk keliling ikut lomba-lomba itu. Jadi sampai SMA itu udah mulai variatif kegiatannya. Tapi yang aku inget tuh lomba baca puisi dari mulai tingkat masjid. Beneran loh. Masjid samping rumah tuh setiap bulan Ramadan bikin lomba puitisasi Al-Quran. Dan aku selalu ikut. Dan waktu itu juga lomba antar sekolah. Dan selalu itu lomba baca puisi sih. Jadi dari dulu tuh seneng. Kelihatan kan romantis-romantisnya Virgo? Nah itu karena suka baca puisi tuh. Ini aura Virgo-nya emang kayak, wah keluar gitu romantis. Tapi emang aku rasa ya ketika kita mulai mengasah bakat, itu justru memang dari RT-RW dulu. Iya kan? Ada momennya tuh, kita tuh di asak sama lomba-lomba setingkat RT-RW. Iya dan jangan salah tuh bisa sangat kompetitif loh RT-RW. Teman tetangga tuh yang tadi sangga-sangga ternyata bisa wah. Tapi selalu seru sih, ikut lomba-lomba itu selalu seru. Oke itu selalu seru. Nah kalau Mas Nadiem, aku gak yakin nih dulu ada lomba RT-RW. Karena dulu Mas Nadiem kayaknya sekolahnya sempat di Singapura ya waktu muda ya. Iya, tapi saya SD-nya di Jakarta. Oh sempat. Berarti sempat ikut lomba RT-RW untuk menghasil bakat? Enggak, enggak. Saya gak ikut lomba RT-RW. Waktu kecil saya gak begitu kompetitif gitu loh. Baru nanti pas udah jadi remaja udah mulai jadi kompetitif gitu. Tapi ya waktu saya di SD ya saya ngikut aja gitu pentas di SD. Saya masih ingat tuh saya main kalau gak salah acaranya tuh maling kundang. Tapi saya jadi Prince Charles. Jangan tanya kenapa ada Prince Charles di dalam pentas maling kundang. Pokoknya ya mungkin direkturnya agak sedikit gila. Jadi dia campur-campur cerita. Rendung ya? Iya, iya, iya. Saya ngelawat gitu dan banyak orang senang ketawa-ketawa. Jadi waktu saya di SMA, waktu itu di Singapura saya di SMA. Jadi saya tiba-tiba mulai audisi-audisi gitu. Dan saya jadi dapet main rolenya, leading karakternya di drama. Pentas-pentas teater di SMA. Jadi saya dikenal tuh sebagai orang anak drama gitu dulu di SMA. Iya, jadi gak tau itu bakat apa enggak. Tapi ya mungkin karena saya bandel sih waktu kecil. Jadi mungkin sering memanipulasi orang tua saya biar saya gak salah dalam masalah yang baru gitu. Jadinya mungkin skill itu akhirnya jadi kayak drama. Tapi dari drama itu saya belajar kepemimpinan ya dari teater. Aneh. Memang orang nanya saya. Tapi dari teater itu saya belajar memimpin organisasi, harus ada deadline. Jadi lead actor itu kan kita harus benar-benar orang depend sama kita dan lain-lain gitu. Gitu lah kira-kira. Aku inget tuh Mas Nadiem, inget gak sih Mas Menteri waktu itu main drama di hari anti korupsi. Oh iya bener. Di depan Pak Presiden sama Mas Erick Thohir. Itu lucu banget karena Mas Tama sama Mas Erick kan lagi ngakalin tuh lain-lainnya. Saya udah ngakal duluan gitu. Iya. Sebagai pemain teater kawakan, kecil lah itu. Gampang ini. Ah skripnya cuma segini. Dulu lebih tebel. Tapi padahal yang nonton Presiden masih deg-degan juga tuh gue yakin. Tetap ya solo audiensnya. Nah kalau Azriel, Azriel kamu menemukan bakat-bakat apa nih di waktu SMA? Atau mungkin ada hidden talent yang belum kamu tunjukkan di bintang SMA 2020? Di SMA ini sih aku nemuin banyak bakat ya kak. Aku bisa ngekpor banyak gitu. Dari waktu awal tahun 2020 aku mulai ikut grup vokal. Terus aku ikut drama musikal juga. Tapi gak bener-bener Pan Adin. Terus aku mulai, itu mulai derajat untuk public speaking, jadi MC gitu-gitu. Tapi aku lebih kayak menunjol di satu ini, di satu bakatku Wushu gitu kak. Di Wushu ini aku mulai fokus waktu masuk ke SMP. Nah itu kan berarti kamu ada momennya, kamu udah nyobain semua nih, satu, dua, tiga. Dan itu kamu ngerasa, eh kayaknya ini deh, ini panggilanku, ini bakatku tuh disini. Gimana kamu bisa aware, oke this is it, gue mau Wushu deh, gue mau terusin sampe ntar older gitu. Ah oke, aku mulai sadar sih karena setiap aku latihan aku semangat terus gitu kak. Aku nanya terus, kapan nih latihan, kalau ada libur, kenapa libur sih aku gitu kak. Dan setiap latihan aku kayak gak ngerasa capek. Aku malah kayak makin kesini jurusku harus lebih improve lagi, harus lebih keren lagi. Aku pengen banget aku bisa berkompetisi di luar, di internasional gitu kak. Aku pengen nanya sama Nana waktu pertama kali nemuin bakatnya, itu oke, this is, ini bakat aku, I love it, aku akan lakukan ini gitu. Itu gimana, momentum itunya tuh gimana? Sebetulnya gak ada momen khusus gitu, sama seperti halnya, menurutku itu bakat memang harus terus-menerus dicari dan di asah. Jadi bakat itu bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba kita dapet wangsit gitu, kita tidur malam terus tiba-tiba kita ngerasa menemukan bakat gitu. Tapi passion, ketertarikan itu sesuatu yang harus dirawat dimulai dari hal-hal kecil. Jadi proses kita merawat ketertarikan itu yang nantinya akan membuahkan kecintaan yang lebih besar gitu. Apakah kemudian bakat yang bisa kita tekuni sampai nanti, atau ya justru hal-hal yang sama sekali di luar apa yang selama ini kita anggap, apa namanya, gak kita anggap penting gitu. Jadi proses dari merawat ketertarikan itu yang akhirnya akan melahirkan kemampuan yang lebih tinggi, menurutku itu. Apalagi kalau misalnya Wushu tuh, tadi kan Azril cerita kan, dimulai dari latihan, dan kemudian seneng, malah nyari-nyari, dan sebagainya. Proses itu tuh yang menurutku justru penting harus kita lalui lewat berbagai hal, termasuk lewat kompetisi. Oke, ini aku jadi mulai penasaran, bakat aku dulu Tresema apa ya? Jadi mau throwback gitu. Nah kita ke Mas Nadiem sekarang nih, Mas Nadiem, Kermendikbud Ristek ini juga punya program pengembangan bakat untuk pelajar. Nah itu boleh gak sih diceritain, di-share sama kita disini, seperti apa sih programnya Mas? Kita ini membangun suatu pusat khusus, namanya pusat prestasi nasional. Karena menurut kita pengembangan bakat itu luar biasa pentingnya, bukan hanya untuk ini anak-anak langsung menjadikan bintang-bintang terhebat di dalam bidangnya, Bukan cuma itu. Menurut saya pengembangan bakat itu malah lebih penting lagi untuk memberikan rasa kepercayaan diri kepada anak-anak kita. Bahwa mereka bisa memenangkan sesuatu. Biasa kalah. Dan itu udah suatu hal yang gak masalah gitu. Mereka bisa tahan banting. Dan juga untuk menemukan motivasi di dalam dirinya. Bukan motivasi yang karena dimarahin orang tua, atau karena teman-temannya semuanya berprestasi. Jadi bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Dan hanya bakat itu yang biasanya menemukan motivasi dari dalam dirinya. Makanya pusat prestasi nasional itu kita udah lebih dari 190 ribu peserta didik yang berkompetisi di tingkat wilayah. Ini selama pandemi loh ya. Ini selama pandemi di tahun ini. Dan lebih dari 18 ribu peserta didik itu berpartisipasi di kejuaraan tingkat nasional. Jadi bener-bener kita dorong dengan semua tantangan. Bahkan karena semangatnya luar biasa dari adik-adik pelajar, ini museum rekor dunia itu muri itu memberikan apresiasi sama pusat prestasi nasional. Karena kita kompetisi dan festival dengan peserta terbanyak yang dilaksanakan secara daring. Jadi itu cukup satu achievement yang saya sangat bangga gitu bahwa semangatnya anak-anak untuk berkompetisi dan jiwa kompetisi itu masih terus membara gitu lah ya di masa yang penuh tantangan seperti ini. Jadi menurut saya itu pentingnya. Bukan hanya biar mereka jadi jagoan. Saya selalu harus bilang ini bukan nyambung nanti kalau bakatnya ini nanti karirnya di sini. Kayak anak-anak bilang itu, itu gak selalu nyambung. Tapi kuncinya adalah untuk menyalakan lilin motivasi, menyalakan lilin kepemimpinan dalam mastery gitu. Saya bisa menguasai suatu bidang, saya bisa melakukannya kalau saya taruh fokus dan energi saya di sini. Nah kalau semua anak punya, kalau lilin itu nyala di semua anak, itu luar biasa dampaknya untuk masa depan mereka. Mereka akan percaya diri dan gak selalu terbuai dengan berbagai macam suara dan panggilan atau tarikan ke kiri ke kanan dari masyarakat kita apalagi di era digital. Mereka akan teguh dalam pendirian mereka dan apa yang hati mereka inginkan itu yang mereka lakukan. Nah itu sebenarnya passion dan bakat itu intersectionnya itu di situ. Wow ini menarik banget ya, aku pengen bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu ini ada sebuah video, sebuah tayangan tentang program festival dan loba seni siswa nasional dari Kemenjibur Pistek. Halo Sobat Persasi, kita berbangga ya tahun ini kita masih bisa menyelenggarakan Festival Lobak Seni Siswa Nasional tahun 2021 dan kita terus nanti saya berharap ini bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik semua yang merasa diri pandai dan kreatif di bidang seni dan budaya untuk tetap mengaktualisasikan potensinya dan kemudian meraih prestasi. Kita ingin tetap adik-adik memelihara mimpi adik-adik semua, tetap meninggikan mimpi-mimpi adik-adik semua, kemudian adik-adik memiliki talenta dan kemudian kita terus mengajak adik-adik semua untuk berpetualang dan menyiapkan diri untuk mesendapan yang lebih baik. Potensi dan bakat adik-adik di bidang seni adalah modal yang sangat berharga untuk terus digali dan kita memiliki hasanah kebudayaan sebagai sumber inspirasi kreativitas dari adik-adik sehingga insya Allah adik-adik akan menjadi pemain-pemain penting di industri kreatif kita yang mendukung dan menjamin kebudayaan kita tetap tumbuh, berkembang dan didukung oleh talenta-talenta yang hebat dari adik-adik semua. Kita juga sangat bangga dan berbahagia melihat bagaimana karya-karya kreatif dari adik-adik semua baik di seni pertunjukan maupun di seni penciptaan tahun ini semakin beragam, semakin bagus, semakin hebat dan kita optimis dengan karya-karya adik-adik itu adik-adik terus belajar untuk memperkuat diri adik-adik semua untuk integritas karena jujur itu juara. Halo Indonesia, perkenalkan nama saya Ardia Putri Gita Asmara, saya biasa dipanggil Putri Gita, saat ini saya berusia 15 tahun. Saya adalah salah satu siswi kelas 11 di SMA Kristen Sabunetro dan saya berasal dari wawah. Menyanyi merupakan kegiatan yang saya sukai sejak kecil karena dengan penyanyi saya dapat mengaksesikan diri dan mengusulak ruang dengan kegiatan yang berusia kemampuan. Demikian inilah yang membawa langkah saya hibah saat ini. Motivasi saya mengikuti ajang ATA S2 ini di Bapak Soal Putri dan Bapak Soal Putri dan Bapak Soal Putri Indonesia Tari Bapak Soal Putri adalah untuk mengukur dan menjalankan penampuan serta bapak saya di Bapak Soal Putri. Dengan mengikuti ajang tersebut, saya ingin melakukan pengalaman, memperhatikan diri dari seluruh pusat para, dan juga saya ingin melakukan pengalaman yang sedia untuk mengembangkan diri dari profesional seni ini. Inilah cara saya dalam beberapa bulan ini. Kita berprestasi, kalau kamu? Baik, kembali lagi bersama kami, saya Tindra Sati. Sudah hadir, ada Mbak Nana, ada Azril, dan juga Mas Nadir. Nah, aku ingin ngobrolin tentang bintang SMA nih, Azril. Kamu sudah menjadi salah satu sosok anak muda berbakat yang menginspirasi teman-teman sekitar kamu untuk yuk, bakat tuh jangan cuman dipendam. Saking dipendam, kelamaan kamu jadi lupa. Bakat itu harus ditunjukkan. Salah satunya lewat bintang SMA 2020 yang diselenggalkan oleh Tokar Iswet. Nah, gimana sih kamu boleh cerita sama kita semua waktu kamu memutuskan, oke aku mau daftar nih ke bintang SMA 2020. Oke. Waktu itu, waktu ikut pertama kali itu aku disarankan sama teman, Kak. Aku di ajak teman-teman waktu itu dia, karena tahu aku ikut wushu. Dia bilang, Azril, coba aja ikut ini. Kalau masuk kan lo lumayan gitu, lo keren lo wushu gitu. Aku bilang, enggak, gue gak yakin. Apa, gue masih gue wushu sendiri sih, aku gitu. Aku sempat gak yakin, karena setelah aku lihat-lihat di hashtag bintang SMA-nya itu, aku wushu sendiri. Temanku ada yang wushu, tapi yang lebih body impact, jadi kayak lebih tinju. Kayak gitu. Waktu aku latihan, kebetulan aku emang minum lo selalu pakari. Yaudah deh, aku sekarang iseng aja deh buat videonya setelah alpian. Terus setelah beberapa hari kemudian, dikabaran aku masuk ke top 50. Waktu masuk ke top 50, aku kaget, karena gak nyangka. Aku wushu sendiri, terus teman-teman gue yang nyarin ini juga kaget, aku kok bisa masuk. Kayak, lu masuk, lu masuk. Aku waktu lagi main sama saudara juga, Kak, masuk, masuk. Aku lagi main, aku sampai gemet. Mbak Nana, aku tuh melihat ceritanya Azril, aku tuh sempat kayak mikir, iya ya, dulu kayaknya waktu kita SMA tuh, kalau misalnya kita ikut sebuah lomba, yang kita pikirin tuh kata orang. Aduh, orang lain tuh lebih keren. Aduh, kok aku gak percaya diri? Ada tuh tantangan-tantangan yang menghambat kita untuk menunjukkan bakat kita. Nah, kalau menurut Mbak Nana dan juga Mas Nadiem gitu ya, ini pendapatnya tentang sosok-sosok muda seperti Azril dan juga teman-teman yang ikut di bintang SMA 2020. Ini gimana sih? Melihat mereka akhirnya bisa menemuin bakat, mau diolah, akhirnya jadi mimpi yang terwujud. Gimana Mbak? Iya, seru banget. Saya kebetulan juga tahun lalu jadi juri di bintang SMA, dan tahun ini di bintang SMA 2021 saya juga jadi juri, jadi head judges, dan senang banget ngeliat bakat beragam yang muncul dari seluruh Indonesia, anak-anak SMA. Ada yang wushu, ada yang kemarin tuh ada yang ngerap, nyanyi, olahraga, berbagai macam teater dan sebagainya. Dan memang seperti tadi kata Mas Nadiem, saya juga setuju, sesungguhnya kan bukan hanya kompetisi tuh bukan hanya soal menang kalah gitu, tapi kan kompetisi tuh ajang untuk kita bisa mengukur diri, mengasah seberapa jauh potensi ini bisa dikembangkan, dan kalaupun misalnya kalah dalam tanda kutip, menurutku kalah di waktu SMA tuh kalah yang baik-baik saja gitu. Justru masih banyak kalah yang boleh dilalui, justru masa SMA itu kesempatan untuk mencoba banyak hal gitu. Dan itu tidak akan menjadi ukuran apa yang kita lakukan di SMA, kalau malu gitu ya itu gak akan jadi ukuran kok bahwa nanti ke depannya akan seperti ini. Malah justru kesempatan untuk mencoba banyak hal itu di usia muda terutama di SMA. Dan sekarang itu era digital kan memungkinkan kita untuk belajar dan melakukan banyak hal remotely gitu. Kalau kita bisa spend semalaman milih IG filter story aja gitu, berarti harusnya ada banyak waktu dong untuk bikin atau melihat video tutorial apa yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan secara otodidak sekarang. Jadi belajar mengembangkan bakatnya bisa sendiri lewat teknologi dan memamerkan bakatnya, panggung-panggungnya juga tersedia luas. Jadi banyak yang bisa menyaksikan lewat kompetisi maupun tanpa kompetisi. Jadi ada kata loh di bahasa Inggris untuk multi-talent, itu namanya polymath. Polymath itu jago di berbagai banyak bidang gitu. Jadi mungkin Azril salah satu yang sangat beruntung gitu dan selamat. Kedua, saya ingin komplain kenapa cuman Mbak Nana yang menjadi juri di bintang Mas Menteri. Kenapa Mas Menteri belum ditiru? Oke. Kita langsung aja jadi juri ke hormat pada RTA. Kita langsung aja kita langsung aja. Kita langsung aja kita langsung aja. Kita langsung aja sama teman-teman Pokhari itu Mas Madu mau tuh jadi juri. Iya, jadi mohon Mbak Nana tolong dioper ke teman-teman di Pokhari, biar saya juga kepengen jadi juri. Sore, kita langsung juri tambahan. Iya dong. Karena udah mengolah pusat prestasi nasional, masa saya nggak boleh jadi juri. Nah, tapi menurut saya, opini saya mengenai bintang-bintang muda seperti Azril luar, itu menurut saya suatu fenomena yang sekarang, persis seperti yang Mbak Nana bilang, ini adalah fenomena yang jauh lebih demokratis sekarang. Cara kita menunjukkan talenta kita, cara kita belajar dan mengasah talenta kita, dan itu semua bisa terjadi di dalam dan terutama di luar sekolah. Menurut saya, makanya ini konsep merdeka belajar, ini adalah konsep yang sangat penting. Karena merdeka belajar itu artinya bukan hanya merdeka belajar di dalam sekolah, tapi merdeka belajar dimanapun, termasuk di luar sekolah. Makanya kita sekarang fokusnya di perguruan tinggi, misalnya untuk keluar kampus dan lain-lain. Saya orang yang paling banyak kritik mengenai sosmed. Saya selalu bilang untuk orang tua harus kontrol sosmed dan dampak negatif dan psikologisnya sangat besar. Tetapi, satu hal yang harus saya akui, bahwa potensi belajar itu luar biasa. Jadi, ada teman-teman saya selama pandemi ini, saya kaget melihat lukisan mereka. Kamu belajar dari mana? Dari Youtube. Mereka belajar. Saya belajar tenis dari Youtube dan dari Instagram. Jadi, saya punya coach virtual-virtual yang mengajari saya. Saya belajar cara baca cepat itu dari tips-tips, dari podcast-podcast pakar-pakar. Jadi, anak-anak sekarang, kalau mereka punya suatu interest atau bakat, mereka nggak harus menunggu orang tuanya mendukung mereka atau punya aktivitas di sekolahnya. Bahkan dengan tidak biaya yang besar pun, mereka bisa belajar di dunia digital secara cepat, gratis, dengan coach-coach yang terhebat. Anak-anak sekarang belajar coding sendiri, anak-anak sekarang belajar design sendiri, anak-anak belajar instrumen musik, itu belajar main piano lewat Youtube itu luar biasa sebenarnya mudahnya. Dan saya dulu lulus piano, dan kayaknya jauh lebih mudah di Youtube gitu loh. Belajar satu lagu di piano. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Nah, ini menurut saya kesempatan yang harus diambil semua anak-anak muda kita. Tapi, pada ujung-ujungnya mereka juga perlu keberanian untuk tampil. Nah, itu yang nggak bisa diajarin. Itu yang butuh bukan hanya dukungan dari dalam dirinya masing-masing siswa, tapi orang tua, keluarga, teman-teman tuh harusnya jauh lebih supportive. Kayak Azril kan disuruh sama teman kan, udah deh masuk aja deh. Itu yang menjadi triggernya Azril. Lihat sekarang Azril di mana gitu. Jadi, kita juga harus sadar komunitas yang positif, yang mendukung. Kita harus selalu sekitar orang-orang yang percaya akan potensi kita. Gitu loh. Jadi, itu juga penting. Daripada orang-orang yang selalu mencela-mencela, selalu pesimistik, selalu, ah udah nggak mungkin, lu nggak jago, lu nggak ini. Nggak bisa lah, banyak orang lebih jago. Itu suara-suara yang paling menyakiti dan melimit, menjadi limitasi daripada potensi anak-anak muda kita. Jadi, tips buat anak-anak muda, jangan hangout sama orang-orang yang pesimis. Jangan suka terlalu banyak berteman sama orang-orang yang kerjaannya itu mengkritik atau judgmental terhadap orang lain. Lebih baik kita nongkrong dan berteman sama teman-teman yang positif, optimistik, dan percayakan potensi. Keren. Nah, itu ya udah mulai pilih-pilih tuh temannya. Buanglah yang toxic-toxic circle gitu. Udah pandemi, jarang ketemu orang. Kumpulnya malah sama yang toxic, malah jadinya nggak berkembang. Azril, singkat aja nih, boleh di-share dong. Kenapa sih anak-anak muda seperti Azril, seperti teman-teman Azril itu harus ikut bintang SMA 2021? Menurutku, masa SMA itu, masa muda, kita ini harus digunain sebarguna mungkin, Kak. Dan masa muda ini, kita masa-masanya bisa mencoba banyak hal. Karena waktu kita masih panjang. Dan wadah bintang SMA ini tuh menurutku sebagai wadah. Wadah kita anak-anak muda untuk menunjukkan bakat-bakat kita. Memahirkan bakat-bakat kita. Dan aku ingin anak-anak SMA sekarang bisa kerasi pengalaman aku aktif bintang SMA juga. Aku dengernya merinding loh. Soalnya kau bisa mengajak teman-teman kamu untuk yuk ikutan. Kita mulai deh, yang namanya bakat. Berberi jangan dipendam doang. Ayo ditunjukin. Siapa tahu itu bisa menjadi api yang bawa kamu sampai in the future. Mungkin Mbak Nana sampai sekarang masih membaca puisi. Di Instagram-nya juga masih suka share puisi-puisi yang memang keren gitu. Ditulis. Bahkan Mas Nadiem juga ternyata teater pun menjadi fondasi karirnya. Jadi lebih berani untuk ngomong di depan umum, di depan ribuan orang. Itu justru fondasinya dari teater itu tadi. Keren. Nah, untuk Mbak Nana, Mas Nadiem nih ada nggak pesan untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi galau, lagi bingung. Aduh bakat gue apa sih, aduh gue tuh bisanya nyanyi apa-apa sih. Bingung gitu. Kok kayaknya bingung-bingung doang tapi nggak berani eksekusi. Nah, boleh nggak sih Mbak Nana, Mas Nadiem dikasih inspirasi dan juga motivasi nih buat mereka yang lagi galau. Apa ya, cara paling gampang sih langsung kerjakan. Dan yang ada di depan mata nih, kesempatan, wadah yang bisa dilakukan untuk mengasah, menemukan bakat itu ya bintang SMA gitu. Pengalaman saya menjadi curi tahun lalu dan tahun ini itu banyak sekali sesungguhnya anak-anak SMA kita yang berbakat. Tapi betul kata Mas Nadiem, seringkali tuh yang jadi penghalang rasa malu. Kayak malu gitu takut nunjukin bakat. Padahal sekali lagi menurutku nih mumpung masih remaja, stok malu-maluinnya dihabisin sekarang aja adik-adik. Nanti kalau udah tua, malah malu-maluin malah berabe. Jadi justru sekarang, justru mumpung masih muda, banyak kesempatan dan sekali lagi banyak cara untuk mengasah, tampilkan bakat kamu itu. Karena sekali lagi jangan mikir menang kalahnya, tapi mikir kesempatan yang bisa didapat lewat proses pembelajaran. Kalau di bintang SMA ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Persahabatan masa SMA tuh persahabatan yang biasanya terjalin puluhan tahun gitu. Dan aku ya kan teman-teman bintang SMA Angkatan 2020 sampai sekarang masih kompak, masih kumpul-kumpul. Masih banget, Kak. Dan itu satu kelompok baru yang bisa saling menguatkan. Seperti tadi kata Mas Menteri, carilah kelompok yang saling mendukung, bukannya malah justru jadi toxic. Jadi menurutku sayang banget kalau kesempatan ikut bintang SMA ini nggak dipakai. So just go for it. Mas Nadiem boleh inspirasi atau motivasi dikit buat teman-teman? Tingkat aja boleh nih, Mas. Inspirasinya boleh agak pragmatis, boleh nggak? Boleh, apa aja boleh. Yang penting dikasih pepun nih, semangat teman-temannya. Yang penting bener mau jadi juri. Itu pertama ya, tolong saya mau jadi juri. Kedua, mungkin satu pesan saya, tolong jangan melihat bakat itu sebagai suatu kayak harta karun yang udah ada diberikan kepada orang-orang tertentu dan tidak diberikan kepada orang-orang lain. Ini persepsi yang sangat salah. Kata bakat itu juga problematik. Karena kita bilang ada yang berbakat, ada yang tidak berbakat. Kita tidak akan mengetahui Roger Federer itu berbakat kalau dia tidak main 3 jam sehari dari umur 4 tahun sampai 8 tahun. Baru umur 9 kita tahu dia berbakat main tenis. Sama juga dengan penyanyi-penyanyi, atlet, semua orang. Bakat itu bukan suatu hal yang dianugrahkan. Bakat itu bisa dikembangkan berdasarkan seberapa besar keinginan anak itu untuk terus menekuni bidang itu. Itu aja. Jadi yang akhirnya nanti dibilang berbakat itu sebenarnya bukan tiba-tiba ada anak yang berbakat tiba-tiba ketemu jreng gitu. Enggak. Pas udah ketahuan berbakat, anak itu udah berjam-jam tiap hari menekuni bidang itu. Sehingga akhirnya ada orang yang melihat dia bilang, tuh anak berbakat. Jadi jangan salah nih, bakat itu lebih nyambung kepada anak yang punya motivasi untuk menguasai suatu bidang. Untuk terus menjadi lebih baik di satu bidang. Itu yang namanya bakat. Dan karena itu definisi bakat semuanya punya potensi bakat asal anak itu punya ketekunan untuk meraih prestasi, untuk menciptakan suatu karya dan dia jujur dengan dirinya apa yang dia sukai. Dan berani untuk mengambil keputusan untuk ini yang akan saya tekun. Itu jadi mungkin pesan saya. Tekuni rusapi. Oke nih buat anak-anak SMA seluruh Indonesia yang punya bakat dan juga hobi. Ayo sweat for dream dengan tunjukkan bakat kamu di Pokari Sweat Bintang SMA. Caranya ini gampang banget, Azrul juga pasti udah mengalami. Caranya gampang tinggal upload video bakat kamu di Instagram, TikTok, atau bisa juga melalui website di pokarisweat.id slash bintang SMA. Info lebih lanjut bisa cek Instagram di at pokariid, pokariid. Jangan lupa langsung aja cek Instagramnya. Dan video bakat kamu ini ditunggu sampai tanggal 15 Oktober 2021. Oke that's it. Kita selesai ngobrol-ngobrol tentang bakatnya. Walaupun pasti kalau misalnya kita ngobrol lebih lama lagi ini bakal banyak bakat-bakat yang keluar dari Azrul. Mbak Nana juga pasti banyak cerita seru. Mas Nadiem mungkin bisa langsung jadi juri sampai 2030 kayaknya nih Mas Nadiem ya. Terima kasih sekali lagi Mas Nadiem sudah menyempatkan untuk bisa hadir di Anaknya Diobrolin. Mbak Nana thank you so much. Udah menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Azrul selalu jadi inspirasi buat teman-teman kamu di Bintang SMA. Buat seluruh teman-teman SMA di Indonesia juga kamu menjadi inspirasi. Thank you. Thank you kak. Thank you banget sekali lagi. Saya Tindir Sati undur diri dan pamit. Sampai ketemu di Anaknya Diobrolin selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.